Pemirsa Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV dalam Breaking News. Saya Agus Solehin Abad. Pemirsa bertempat di TPS 04, Kelurahan Pembatas Sulur, Kejabatan Telanai, Pura Kota Jambi. Calon wali kota dan calon wakil wali kota Jambi yang tengah bersaing dalam Pilkada 2024 sama-sama melakukan pencoblosan. Meski tidak datang berbargan, namun kedua kandidat yang tengah bersaing ini tampak hadir dan melakukan pencoblosan di TPS yang sama. Sekitar pukul 09.00 WIB, calon wakil wali kota Jambi nomor urus 1 Diza Hajra Aljosa tampak hadir ke TPS bersama sang istri Marsha Listia. Meskipun lokasi TPS cukup jauh dari tempat tinggal mereka, Diza dan istrinya rela berjalan kaki menuju lokasi pemugutan suara. Proses pencoblosan terbilang lancar karena saat keduanya mencoblos tidak banyak warga yang tengah menggantri di TPS ini. Usai melakukan pencoblosan Diza mengaku lega karena rangkaian tahapan pemilu sudah dilalui dan berharap ikhtiar yang dilakukan selama ini akan membuahkan hasil yang terbaik bagi warga kota Jambi. Ia pun tak mempermasalahkan berada dalam satu TPS dengan pesaingnya Abdurrahman atau HAR karena memang sudah bergerak sosok HAR sejak kecil. Alhamdulillah kita sudah janjian barengan datangnya, jadi kebetulan meskipun baru pulang kemarin dari Jakarta jadi pencoblos bareng. Harapannya seperti apa Pak pemilu kali? Ya Alhamdulillahnya segala ikhtiar sudah kita jalankan, terus juga doa insya Allah sudah maksimal dan tinggal langkah terakhir adalah tawakal dan inilah bagiannya. Jadi mudah-mudahan aja yang terbaik diberikan oleh Allah SWT. Pak ini kan kita kan satu TPS dengan Pak Hari, nah itu gimana tanggapannya? Saya nggak tahu nih satu TPS atau nggak, cuma nggak apa-apalah karena saya kenal beliau juga dari kecil ya. Beliau juga orang yang baik, jadi kalaupun memang ketemu, saya malah mungkin pengen foto. Setelah nyoblos ini, apa nih yang mau di... Sarapan, saya belum sarapan kebetulan. Alhamdulillahnya kita sudah melewati masa kampanye yang sudah cukup lama dan juga kita pada saat proses kampanye juga tentunya pasti akan bersinggungan dan membuat ketidaknyamanan. Dan untuk itu, saya mewakili pemohonannya juga ingin mengucapkan mohon maaf untuk seluruh masyarakat Kota Jambi. Tapi pada hari ini adalah hari terakhir dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga pemilihan damai untuk persatuan masyarakat Kota Jambi. Tak berselah lama atau sekitar setengah jam, calon Wali Kota Jambi nomor urut 2, Abdurrahman atau Har, juga tampak datang ke TPS 04 pemata sulur. Ia datang ke TPS bersama istri, anak, dan menantu. Har dan istri tampak kompak dengan menggerakkan pakaian bermotif batik. Sama seperti kandidat sebelumnya, proses pencoblosan calon Wali Kota Jambi nomor urut 2 ini juga berjalan lancar, meski harus menunggu antrian pencoblosan dibilih suara selama beberapa menit. Usai mencoblos Har pun berharap agar proses pemilu kali ini dapat berjalan lancar dan damai dan ia pun juga tak mempermasyarakan berada dalam satu TPS dengan pesaiannya Diza. Karena mereka bebang sudah bertetaga sejak lama. Saya Pesla Istri dan dua orang anak, satu orang menantu dapat hadir di TPS 04 untuk menyeluruhkan alas perasaan ini untuk peluang-peluang ini dan peluang-peluang-peluang. Kemudahan, kita berharap kesanaan belakang di Kota Jambi dan lancar dan damai dan sebesar. Pada pemilu kali tahun ini terdapat dua calon kandidat Wali Kota dan wakil Wali Kota Jambi, yakni pasangan nomor urus 1 Maulana Diza dan pasangan calon nomor urus 2 Har Guntun. Keduanya memperebutkan suara warga Kota Jambi dengan jumlah DPT sebanyak 451.723 jiwa yang tersebar di 11 kejabatan. Sementara itu, Ketua KPPS TPS 04 Rajiyatno Al Mubarok menyebut, memang kedua kandidat yang tengah bersaing di peluang Kota Jambi ini mencoblos di TPS yang sama karena memang tinggal dalam satu lingkungan yang sama. TPS 04 merupakan TPS gabungan dari RT 06 dan RT 07, Kelurahan Pematang Selur, Kejabatan Telanaipura, Kota Jambi dengan jumlah DPT 483 pemilih. Sekarang kita berada di TPS 04, RT 06 dan 07, Kelurahan Pematang Selur. Pada pemilu serentak kali ini, Pilwaku dan Pilbuk, jumlah DPT di TPS ini adalah 483. Kemudian juga kebetulan di TPS kita ada dua orang paslon yang terdaftar dalam DPT kita. Yang pertama adalah orang tua kita, Bapak Abus Rahman, kemudian kakanda kita, Bang Diza Al-Josa, gitu-sebut itu. Dan mudah-mudahan harapan kita kegiatan pemilu serentak ini berjalan dengan adil, jujur, baik, lancar. Dan kita juga mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk Kota Jambi dan Perubin Jambi. Dari Kota Jambi, tim Liputa melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemeriksa demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Gus Sorinabar, sampai jumpa.